Dah, goreng, jadi renyah, cari tepung bumbu, pilih yang mama suka. Mama suka. Alhamdulillah. Jama'ah. Oh, Jama'ah. Alhamdulillah. Kewajiban seorang suami adalah menafkai, bukan untuk dinafkai. Tidak malukah kita? Am sorry, everybody. Kalau suami, istri, suami memiliki kekurangan, keterbatasan, atau sakit, atau apa, maka istri. Sebagai membantu, sebagai menutupi, bukan sebagai pokok. Eh, eh, hairun nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat sesamanya. Dan sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi sesamanya adalah orang yang bisa bermanfaat buat keluarganya. Dan sebaik-baik orang yang berkeluarga itu adalah orang yang kasih sayang kepada istrinya. Sebagai istri, bagaimana mengatur? Sementara sisi kerja, bagaimana mengatur dalam melayani suami? Silahkan. Yang pasti masalah yang batin, ya kan? Itu udah harus. Walaupun sesibuk apapun, kalau namanya suami minta, itu kan harus. Dan yang lain itu juga aku harus ngurusin rumah tangga dan anak. Apalagi sudah punya anak ya? Iya. Kalau Henki, bagaimana caranya Henki untuk memenuhi kewajiban di saat-saat? Henki kan orangnya sibuk. Iya. Ada setelah pindah dan sebagainya. Yang pasti kalau kerja, menafkai secara lahir dan batin, iya. Tapi untuk menjaga hati paling komunikasi. Komunikasi. Kalau waktu nggak susah, Ustaz, karena kita tiap hari juga ketemu. Biarpun kelihatannya sibuk, tapi ya masih bisa komunikasi. Selalu ada waktu. Ingat, keluarga nomor satu. Betul. Penuhi kewajiban sebagai suami dan penuhi juga kewajiban sebagai istri. Bagaimana seorang suami mencarikan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan bagaimana seorang istri menjaga keluarganya. Oke? Oke? Ya, apa boleh buat? Karena waktu juga yang membatasi kita. Kalau memang ada unik-unik kesan-kesan atau apa gitu. Silahkan layangkan di Twitter. Islam itu indah. Daitu. At. Islam itu underscore indah. Baiklah, kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak. Kita introveksi diri kita. Kedudukan kita. Wa mahalaktul cinda wal inza illa liya'budu. Takkan kuciptakan cintaan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadikanlah istri kita adalah lahan ibadah buat kita. Dan jadikanlah suami kita adalah lahan ibadah buat kita. Istri bagaikan ujian buat suami. Dan suami pun adalah merupakan ujian buat istri. Rumah tangga itu bukan berakhir dari cuma di dunia. Tapi rumah tangga itu sampai akhirat. Keluarga. Jadikanlah rumah tangga kita. Jaga rumah tangga kita. Pertahankan rumah tangga kita. Sekalipun banyak ujian yang menerpah rumah tangga kita. Minta kepada Tuhan. Kepada Allah ya Allah. Ya Allah. Engkau telah menganugerahkan aku. Engkau telah menganugerahkan aku. Pasangan hidup. Pasangan hidup. Yang menjadi suamiku. Yang menjadi suamiku. Dan engkau telah memberikan aku rezeki berpahadah. Dan engkau telah memberikan aku rezeki anakku. Ya Allah. Bantulah aku. Tolonglah aku. Agar aku mampu mempertahankan rumah tanggaku. Agar aku mampu mempertahankan rumah tanggaku. Menjaga rumah tanggaku. Menjaga rumah tanggaku. Menjadi istri yang menyenangkan buat suamiku. Menjadi istri yang menyenangkan buat suamiku. Menjadi ibu umi atas anak-anakku. Menjadi ibu dari anak-anakku. Ya Allah. Ya Allah. Jikalah selama ini. Jika selama ini. Aku memiliki kesalahan. Jika aku memiliki kesalahan. Kali 8. Kali 8. Ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sebagai-sebagai kepala rumah tangga. Yang memiliki banyak kewajiban. Tanggung jawab yang sangat besar. Yang akan kita bertanggung jawabkan di hari kemudian. Tentang keluarga kita. Anak-anak kita. Minta kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Begitu banyak kekuranganku. Begitu banyak kekuranganku. Begitu banyak kehilafanku. Begitu banyak kehilafanku. Ya Allah. Ya Allah. Maafkanlah aku. Maafkanlah aku ya Allah. Ampunilah aku. Ampunilah aku ya Allah. Jikalah selama ini. Jikalah selama ini. Aku berbuat salah. Berbuat salah ya Allah Berbuat hilaf ya Allah Terutama kepada istriku Terutama kepada istriku Anakku Anakku La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Subhanakun Subhanakun Ini kuntum minatolim Ini kuntum minatolim Ya Rabbi Kebetulan Heiki Dan sisi suami istri Ya Menggapkan Meminta maaf Sisi kepada Begitu mula Heiki Silahkan Hei Mungkin selama pernikahan Aku banyak salah Banyak kekurangan Yang aku lakuin Mungkin aku bikin kamu kesel Mungkin aku banyak 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 gak Gak ada waktu Tau pinatku ya Sama-sama saya Mungkin juga Sebagai suami Selama dua tahun lebih ini Kalau ada kesalahan Mungkin juga Papa Papa magilnya Silahkan Kasih ya Kewajiban Kewajiban Suami istri Jangan Jangan hanya sekedar Menuntut hak Inilah Letak kekurangan kita Sebagai suami Begitu pula Letak kekurangan Seorang istri Yang notabenenya Selalu Selalu Dan selalu Mencari haknya Kenapa Kenapa tidak mencari Apa sih Kewajibanku Kepada istriku Apakah kewajibanku Kepada suamiku Jangan cuma Segedar menuntut hak Tapi penuhi Kewajiban Kewajiban kita Jangan selalu Mencari Kekurangan istri Jangan selalu Mencari Kekurangan suami Tapi cari Kekurangan kita Itulah Islam Itu indah Semoga bisa menjadi Mempaat buat kita semua Mohon maaf Jika ada kekurangan Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Wallahu adi'ilassiratul mustaqid Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Jika Jika